Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdashyakinin, hamdanna'imin Hamdaywa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi lijalali wajhika al-karimi wa'azimi sultanik Thumma assolatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma faqihna fidjin wa'anlimna at-ta'wil Amin ya Rabbil alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ibu peserta kajian kitab Taishir Mustalahil Hadith yang berbahagia Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini Setiap Rabu malam Kita bisa melanjutkan kembali kajian ilmu hadith Melalui kitab Taishir Mustalahil Hadith Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini Diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam segala pekerjaan atau apapun yang kita lakukan Kemudian kita juga berharap mudah-mudahan waktu yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini Mudah-mudahan berkah Diberikan pahala Menuntut ilmu ya Kita sama-sama ta'anlum Sama-sama belajar Semoga Allah berikan Allah anggap ini sebagai bahagian dari ibadah padanya Seperti biasa Sebelum kita mulai Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini Dengan sama-sama menghadiahkan bacaan surah Al-Fatiha Buat segenap orang tua Para guru dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita bersama Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ahli baytihi wa zurriyatihi wa azwajihi wa awlaadihi ajma'in Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursale'in Wal awliya'i wal shuhada'i wal sali'in Was sahabati wat tabi'in wat tabi'i tabi'in Wal ulama'i al-amilin wal musallifin al-mukhlisin Wa jami'i al-malaikatil muqarrabin Thumma ila jami'i al-muslimin wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Min mashariqil arudi ila ma gharibihaha Barriha wa bahriha Al-ahiyai minhum wal amwat Khususan ila abaina wa ummahatina wa jadjina wa jaddatina Walil qurubatina wa li ikhwanina wa li akhawatina Walimashaikhina walimashaihi mashaikhina Walil ustazina waliasatidatina Walitalamidina walitilmiidatina Walitulabina walitalibatina Waliman ahsana ilayna bil khayir Waliman asa'na ilayhim Waliman awusana bid du'a Wa nakhusu khususan ila sahib Hadha al-kitab Shaykh al-doktur Mahmud abtahan Wa kathalika li shaykhina al-marhum Kayi'an li Mustafa Ya'qub Wa kathalika li jami'i mudarrisina Wa mu'allimina Fi hadha al-fani Nafa'an Allahubihim Wa bi'ulumihim Fiddarayni Amin Shay'u lillahi Lahumul Fatiha Baik Bapak Ibu Pada pertemuan minggu lalu Kita sudah menyelesaikan Bahasan Atau jenis yang ketiga Dari pembahagian hadis Berdasarkan nisbatnya Yaitu hadis maukuf ya Hadis maukuf Yaitu hadis yang dinisbatkan Kepada sahabat Dan kita sudah Bahas juga Bahwa hadis maukuf itu Secara umum Ada yang disebut dengan Hadis maukuf mutlak Kemudian ada yang Maukuf Bi'huqmil marfu Dan kita sudah bahas Semua Kriteria Yang menunjukkan Atau yang membuat Hadis maukuf itu Bisa bernilai marfu Nah itu semuanya Sudah kita jelaskan Minggu lalu Dan termasuk Hukum ya Hukum dari hadis maukuf Nah hadis maukuf Secara hukum Dia berdasarkan Kualitas sanatnya Jadi tidak ada Kepastian hukum Terkait dengan hadis maukuf Ya Jadi hukumnya Bisa saja Suhi Bisa saja Hassan Bisa saja Berdasarkan Kualitas dari Perawi dan Sanatnya Nah jadi Kalau dia melengkapi Lima syarat Kesuhihan Nah dia berarti Dia disebut dengan Maukuf yang Suhi Tapi kalau dia Tidak melengkapi Lima syarat Kesuhihan Atau misalnya Daya ingatnya Kurang Misalnya Maka dia jatuh Menjadi Derjan Hassan Tapi kalau Seandainya Lima dari syarat Itu tidak Ada Atau kurang Kurang satu Kurang dua Dan seterusnya Maka dia disebut dengan Hadis maukuf Yang Duaif Nah Kemudian juga Kita sudah bahas Bahwa hadis maukuf Secara hukum Asal Dia tidak bisa Dijadikan sebagai Landasan Untuk berhujah Dia tidak bisa dipakai Sebagai landasan Untuk berhujah Karena dia Hanya sebatas Perkataan sahabat Karena dia Hanya sebatas Perkataan Sahabat Tapi Kalau seandainya Hadis maukuf Itu bernilai Sahih Secara sanat Dia sahih Maka Dia berpotensi Memberikan Atau bisa Memperkuat Menjadi syahid Atau menjadi Tabi'ah Untuk Hadis Duaif Lain Apa namanya Yang Yang Senada Yang kontennya Senada Dengan hadis Maukuf Jadi kalau Dia bernilai Sahih Dia bisa Memperkuat Memperkuat Sebahagian Hadis Duaif Lain Yang Punya Konten Yang sama Nah Kemudian Khusus Untuk Hadis Maukuf Yang Berhukum Marfu Dengan Semua Kriteria Yang sudah Kita Sebutkan Minggu Lalu Dia Bisa Dijadikan Sebagai Hujjah Nah Jadi Yang Tidak Bisa Dijadikan Hujjah Secara Hukum Asal Itu adalah Hadis Maukuf Yang Mutlak Tapi Kalau Maukuf Yang Berhukum Marfu Atau Yang Disebut Juga Dengan Maukuf Di Hukmil Marfu Maka Dia Bisa Dijadikan Sebagai Hujjah Bisa Dijadikan Sebagai Dalil Dalam Persoalan Agama Nah Itu Kesimpulan Dari Bahasan Kita Minggu Lalu Terkait Dengan Hadis Maukuf Nah Sekarang Kita Akan Masuk Ke Jenis Yang Terakhir Jenis Yang Terakhir Dari Empat Pembahagian Hadis Berdasarkan Misbat Pertama Hadis Kudsi Kemudian Hadis Marfu Kemudian Hadis Maukuf Dan Yang Sekarang Yang Insyaallah Akan Kita Bahas Yaitu Hadis Maktu Namanya Hadis Maktu Nah Bagaimana Rinciannya Nah Langsung Saja Kita Mulai Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kalal Musannifu Rahimahullahu Wanafa'ana Bihi Wabi Ulumihi Fiddaraini Amin Al Maktu' Ini adalah Pembahasan Terkait Dengan Hadis Maktu' Yang pertama Adalah Ta'arifuhu Ya Pengertiannya Seperti Biasa Keunggulan Dari Kitab Ini Ya Syekh Mahmud Tuhan Menyusunnya Secara Sangat Sistematis Ya Jadi Setiap Kaedah Setiap Istilah Beliau Rinci Mulai Dari Ta'arif Apa Kemudian Syarah Ta'arif Apa Kemudian Kalau Dia Punya Pembahagian Pembahagian Apa Saja Kemudian Ikhtilaf Ulama Dan Yang Terakhir Kitab-kitab Yang Membahas Tentang Tema Yang Terkait Tapi Secara Mendalam Nah Jadi Sistematika Penulisan Kitab ini Sangat Rapih Sangat Bagus Nah Sekarang Kita Akan Masuk Sub Bahasan Pertama Yaitu Ta'arif Pengertian Dari Hadis Maktuk Alif Hadis Maktuk Secara Lugah Secara Bahasa Adalah Ismu Maf'ulin Min Qato'a Ziddi Wasolah Jadi Istilah Maktuk Ini Merupakan Isim Maf'ul Kata Benda Yang Menunjukkan Objek Yang Dikenai Perbuatannya Atau Zat Yang Dikenai Perbuatan Isim Maf'ul Dia Bersigat Atau Berbentuk Isim Maf'ul Min Qato'ah Dari Fi'il Maudhi Qato'ah Qato'ah Itu artinya Memotong Atau Yang Memutus Ziddi Wasolah Yang Merupakan Lawan Dari Kata Wasolah Wasolah Ini Artinya Nyambung Atau Bersambung Sementara Kalau Qato'ah Artinya Terputus Atau Memutus Nah Ini Secara Bahasa Secara Etimologi Atau Secara Bahasa Sementara Secara Istilah Terminologi Ba Istilahan Hadis Maktuk Itu Adalah Ma Udhifa Ila Tabi'i Aum Mandunahu Min Qawlin Aum Fi'lin Nah Ini Yang Dimaksud Dengan Hadis Maktuk Secara Istilah Sedangkan Menurut Istilah Hadis Maktuk Itu Adalah Ma Itu Hadis Nama Ini Dia Dalam Ilmu Nahu Dia Disebut Dengan Isi Mausul Dia Biasanya Diterjemah Sesuai Dengan Konteks Kata Atau Bahasan Yang Sedang Dibahas Karena Kita Membahas Hadis Maka Ma Di Sini Kita Terjemahkan Dengan Hadis Jadi Maktuk Itu Adalah Ma Hadis Udhifa Yang Dinisbatkan Atau Perkataan Bisa Juga Perkataan Yang Dinisbatkan Ila Tabi'i Kepada Tabi'in Aumandunahu Atau Orang Yang Di Bawahnya Atau Orang Yang Setelahnya Yaitu Tabi'in Berupa Perkataan Ataupun Perbuatan Jadi Hadis Maktuk Adalah Segala Sesuatu Yang Dinisbatkan Kepada Tabi'in Tabi'in Itu Siapa Yaitu Tabi'in 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 Siapa Siapa Tabi'in Orang Yang Bertemu Dengan Tabi'in Beriman Dengan Nabi Dan Wafat Dalam Kondisi Muslim Itu Tabi'in Jadi Perkataan Yang Dinisbatkan Kepada Tabi'in Sekalipun Baik Minkawlin Baik Berupa Perkataan Ataupun Perbuatan Maka Itu Disebut Dengan Hadis Maktuk Bukan Mungkot Nah Ini Berbeda Nanti Di Syarah Setelah Ini Akan Kita Jelaskan Jadi Istilahnya Maktuk Bukan Mungkot Di Bahasan Hadis Do'if Kita Sudah Membahas Ada Istilah Yang Disebut Dengan Mungkot Mungkot Yaitu Hadis Yang Hadis No'if Yang Disebabkan Keterputusan Sanat Mungkot Tapi Ini Bukan Mungkot Tapi Maktur Ini Yang Dimaksud Dengan Hadis Maktur Jadi Bukan Hanya Dinisbatkan Kepada Tabi'in Tapi Kepada Tabi'in Pun Itu Disebut Dengan Hadis Maktur Nah Disini Ada Syarah Penjelasan Dari Ta'rif Yang Singkat Disini Poin Kedua Syarh Ta'rif Penjelasan Dari Definisi Yang Barusan Ay Artinya Jadi Hadis Maktur Itu Adalah Segala Sesuatu Yang Dinisbatkan Atau Disandarkan Kepada Tabi'in Atau Tabi'in Tabi'in Atau Kepada Tabi'in Tabi'in Faman Dunahu Lalu Orang Yang Setelah Tabi'at Tabi'in Jadi Istilah Setelah Tabi'at Tabi'in Tidak Ada Istilah Khusus Kecuali Kalau Kita Paksakan Tabi'un Tabi'in Kalau Dipaksakan Tapi Secara Umum Itu Tidak Ada Istilahnya Faman Dunahu Artinya Orang Atau Murid Dari Tabi'at Tabi'in Faman Dunahu Min Qawlin Atau Fi'lin Dari Perkataan Ataupun Perbuatan Nah Apapun Yang Disandarkan Baik Perkataan Ataupun Perbuatan Nah Itu Disebut Maktu' Nah Di sini Garis bawah Yang Saya Singgung Tadi Nah Ini Dua Istilah Yang Berbeda Liannal Maktu'a Karena Maktur Ya Karena Istilah Maktur Min Sifatil Madni Wal Mungkotia Min Sifatil Isnadi Nah Itu Bedanya Kalau Maktur Ini Adalah Sebahagian Dari Sifat Matan Ini Berkenaan Dengan Matan Bahasan Matan Sementara Kalau Mungkotia Itu Adalah Dari Sifat Sifat Sanat Jadi Antara Maktur Dengan Mungkotia Dia Punya Dua Dimensi Yang Berbeda Kalau Maktur Itu Dia Berkaitan Dengan Matan Jadi Matannya Gimana Maktur Dia Dinisbatkan Kepada Tabi'in Atau Matannya Itu Kutsi Dimana Kutsi Dinisbatkan Kepada Allah Misalnya Atau Marfu Dinisbatkan Kepada Nabi Nah Itu Maktur Sementara Kalau Mungkotia Min Sifat Isnadi Dia Adalah Dari Sifat Sanat Bagaimana Sanatnya Sanatnya Mungkotia Nah Sanatnya Terputus Jadi Dua Istilah Ini Berbeda Ay Annal Hadithal Maktu'a Min Kalami Tabi'i Faman Dunahu Ya Artinya Bahwasannya Hadith Maktu'a Itu adalah Dari Perkataan Tabi'in Faman Dunahu Dan Orang Orang Yang Sesudahnya Tabi'at Tabi'in Atau Tabi'at Tabi'in Waqad Waqad Yakunu Sanat Mutasilan Ila Dhalikat Tabi'i Dan Terkadang Sanatnya Bisa Saja Mutasilan Bersambung Kepada Tabi'in Tersebut Nah Jadi Hadith Maktu' Itu Hadith Atau Perkataan Yang Dinisbatkan Kepada Tabi'in Dan Terkadang Sanatnya Mutasil Nyambung Sampai Ketabi'in Yang Dimaksud Jadi Sah Saja Nanti Kita Sebut Ini Adith Maktu' Yang Mutasil Nah Apa Maksudnya Dia Secara Matan Dinisbatkan Kepada Tabi'in Tapi Secara Sanat Dia Mutasil Bersambung Mulai Dari Mukherij Sampai Kepada Tabi'in Nah Nah Itu Apa Namanya Keterangan Terkait Dengan Berarti Kalau Terkadang Jadi Bisa Juga Hadis Maktu' Itu Mungkot Ya Bisa Juga Hadis Maktu' Itu Tapi Dia Mungkot Dia Maktu' Secara Matan Ya Dan Mungkot Secara Sanat Nah Itu Bisa Terjadi Ya Itu Bisa Terjadi Dia Maktu' Secara Matan Artinya Dia Dinisbatkan Kepada Tabi'in Tapi Juga Secara Sanat Dia Mungkotir Ya Sanatnya Terputus Nah Itu Mungkin Terjadi Berdasarkan Bahwasanya Hadis Mungkotir Ya Maksudnya Bahwasanya Sanat Hadis Itu Gairu Muttasilin Ya Sanat Hadis Itu Tidak Bersambung Jadi Mungkotir Itu Titik Tekannya Di Sanat Bukan Di Di Matan Kalau Maktur Itu Itu adalah Status Untuk Matan Hadis Nah Jadi Kalau Hadis itu Mungkotir Berarti Sanatnya Terputus Dan Tidak ada Kaitan Dengan Matan Maksud Tidak 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 Dibahas Dalam Hadis Mungkotir Yang Penting Sanatnya Terputus Urusan Matannya Nanti Bisa Dipakai Atau Enggak Itu Urusan Lain Karena Harus Kita Cek Dulu Apakah Hadis Itu Punya Syahid Punya Tabiat Atau Dia Punya Penguat Yang Lain Itu Urusan Lain Tapi Yang Jelas Kalau Dia disebut Mungkotir Berarti Sanatnya Yang Bermasalah Nah Seperti Itu Mudah-mudahan Bisa Dipahami Nah Sekarang Kita Masuk Yang Ketiga Amfilah Contoh Dari Hadis Maktu Yang Pertama Misalul Maktu'il Qawliyyi Contoh Dari Hadis Maktu' Yang Bersifat Qawli Perkataan Nah Itu Adalah Seperti Qawlul Hasanil Al-Basri Fis Salati Khalf Al-Muqtadi'i Apa Kata Beliau Salli Wa'alayhi Bida'atuhu Nah Ini adalah Contoh Maktu' Yang Kawli Yang Berupa Perkataan Contohnya Adalah Perkataan Dari Sayyidina Al-Hasan Al-Basri Al-Hasan Al-Basri Adalah Seorang Tabiin Seorang Tabiin Wafat Sekitar Tahun 110 Hijriah Tahun 110 Hijriah Kalau tidak Salah Dan beliau Terkenal Sebagai Seorang Sufi Sufi Dan Muhaddith Nah Beliau Pernah Berkata Fis Salah Tentang Hukum Salat Di Belakang Muktadiyah Ahli Bid'ah Apa Kata Beliau Salih Wa'alayhi Bid'atuhu Salat Lah Anda Wa'alayhi Dan Untuk Si Muktadiyah Itu Kebid'ahannya Maksudnya Efek Buruk Kebid'ahannya Untuk Dia Tidak Tertular Kepada Orang Atau Kepada Makmumnya Nah Itu Maksudnya Jadi Ada Orang Bertanya Kepada Imam Hassan Al-Basri Bagaimana Hukum Salat Di Belakang Imam Yang Muktadiyah Imam Ahli Bid'ah Kata Beliau Salat Saja Urusan Bid'ah Itu Urusan Dia Yang Urusan Kita Adalah Salat Jadi Beliau Memandang Boleh Saja Salat Di Belakang Ahli Bid'ah Tentu Bid'ah Disini Bid'ah Yang Sudah Disepakati Kebid'ahannya Bukan Bid'ah Bid'ah Yang Dituduhkan Tanpa Ilmu Bid'ah Bid'ah Yang Dituduhkan Karena Ketidaktahuan Bid'ah Disini Adalah Bid'ah Yang Disepakati Kebid'ahannya Misalnya Ada Seorang Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Sesuatu Yang Sudah Tetap Dalam Agama Misalnya Dia Salat Maghrib Tapi Dia Tambahkan Misalnya Bid'ah Yang Seperti Ini Yang Dimaksud Bukan Bid'ah Yang Yang Sebenarnya Masuk Dalam Peranah Khilafiyah Tapi Oleh Sekelompok Orang Dikatakan Bid'ah Karena Dia Belum Tahu Tentang Persoalan Itu Bukan Bid'ah Yang Seperti Itu Yang Dimaksud Ini Contoh Maktuk Yang Maktuk Yang Berbentuk Perkataan Kemudian Yang Kedua Misalul Maktuk Al-Fi'layi Contoh Hadis Maktuk Yang Fi'layi Yang Berbentuk Fi'li Perbuatan Adalah Seperti Qaulu Ibrahim Ibni Muhammad Ibni Al-Muntashir Perkataan Ibrahim Bin Muhammad Ibni Muntashir Apa Kata Beliau Kana Masruqun Yurkhi As-sitra Bainahu Wabayna Ahlihi Wayaqbalu Atau Wayaqbalu Ini La'alas Sawab Wayaqbalu Ala Salatihi Wayaqhalihim Wadunyahum Ini Ada Hadis Maktuk Yang Disampaikan Oleh Ibrahim Bin Muhammad Bin Al-Muntashir Yang Dia Nisbatkan Kepada Imam Masruq Namanya Masruq Ini Adalah Seorang Tabi'in Seorang Tabi'in Sebenarnya Dia masuk Islam Pada Masa Nabi Masih hidup Masruq Ini Tapi Dia Tidak Pernah Bertemu Dengan Nabi Dalam Istilah Ilmu Hadis Disebut Juga Dengan Mukhadram Jadi Orang Yang Pernah Man Asha Fi Asrin Nabi Fi Asrin Nabi Wa Amanan Bihi Wa Mata Musliman Wa Lam Yalta Bihi Abadan Itu disebut Mukhadram Kalau kita Baca Biografinya Beliau Telah Beriman Pada Saat Nabi Masih Hidup Cuma Masruq Ini Tidak Pernah Ketemu Dengan Nabi Di Masa Hidup Beliau Nah Kemudian Yang Menarik Juga Masruq Ini Kenapa Dia disebut Atau Dinamai Dengan Masruq Masruq Ini Secara Bahasa Artinya Adalah Yang Dicuri Orang Yang Dicuri Ternyata Benar Masruq Ini Kenapa Dinamakan Masruq Karena Ketika Beliau Kecil Itu Beliau Pernah Dicuri Maksudnya Diculik Diculik Oleh Orang Diculik Oleh Sekelompok Pada Akhirnya Dikembalikan Lagi Ke Keluarganya Nah Karena Beliau Pernah Diculik Beliau Dikasih Nama Dengan Masruq Masruq Orang Yang Diculik Atau Yang Dicuri Nah Karena Masruq Adalah Masruq Yurhi As-Sitra Beliau Membentangkan Penutup Pembatas Antara Beliau Dan Antara Keluarganya Maksudnya Istrinya Jadi Beliau Membuat Batas Membuat Sutroh Membuat Membatas Antara Beliau Dengan Istrinya Dan Menghadap Maksudnya Melanjutkan Konsentrasi Alam Solatihi Terhadap Solatnya Dan Beliau Membiarkan Mereka Maksudnya Keluarganya Itu Dan Dunia Mereka Ini Hanya Sebatas Khabar Saja Yang Disampaikan Oleh Ibrahim Bin Muhammad Al-Muntashir Bahwa Ada Seorang Tabiin Yang Berdama Masruq Yang Dia Membuat Batas Dengan Istrinya Ketika Solat Dia Bikin Batas Semacam Satir Pembatas Kemudian Dia Solat Dengan Sendirinya Kemudian Beliau Membiarkan Istrinya Dan Dunia Mereka Tanpa Mempedulikan Artinya Beliau Solat Dengan Konsentrasi Penuh Ini Adalah Informasi Yang Berkaitan Dengan Perbuatan Tabiin Yang Dalam hal ini Adalah Masruq Oleh Sebab Itu Riwayat Ini Disebut Dengan Riwayat Maktur Al-Fi'li Hadis Maktur Yang Berbentuk Perbu Perbuatan Nah Ini Contohnya Oke Nah Sekarang Kita Masuk Ke Subahasan Yang Keempat Hukum Berhujjah Dengan Hadis Maktur Nah Kalau Yang Sebelumnya Hadis Maukuf Hukum Asalnya Tidak Bisa Dijadikan Hujjah Nah Sekarang Bagaimana Dengan Hadis Maktur Yang Jauh Di Bawah Lagi Dari Hadis Maukuf Nah Kita Baca Dulu Al-Maktur La Yuh Taj Bihi Fi Shai'im Minal Ahkam Shari'iyati Adapun Hadis Maktur La Yuh Taj Bihi Tidak Bisa Dijadikan Hujjah Dengan Hadis Itu Fi Shai'im Pada Persoalan Pada Sesuatu Apapun Minal Ahkam Shari'iyati Dari Hukum Hukum Shari'at Dia Tidak Bisa Dijadikan Dalil Untuk Menetapkan Sebuah Hukum Shari'at Nah Ini Hukum Asalnya Artinya Artinya Sekalipun Nisbat Hadis Maktur Ini Kepada Orang Yang Mengatakannya Yaitu Tabi'in Itu Sohat Bernilai Sohih Sekalipun Nisbatnya Kepada Si Qail Kepada Si Tabi'in Itu Sohih Tetap Saja Dia Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Hujjah Atau Sebagai Dalil Nah Kenapa Karena Sesungguhnya Hadis Maktur Itu Hanyalah Perkataan Salah Seorang Umat Islam Salah Seorang Dari Umat Islam Atau Perbuatan Mereka Nah Jadi Dalam Hal Ini Tabi'in Sekalipun Itu Beliau Perbuatan Mereka Atau Perkataan Mereka Itu Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Sumber Sumber Hukum Tidak Bisa Dijadikan Sumber Hukum Sebagai Dalil Tapi Apapun Yang Mereka Lakukan Itu Bisa Kita Contoh Sebagai Uswah Kalau Seandainya Apa Yang Mereka Lakukan Itu Masih Dalam Koridor Yang Seharusnya Dalam Syariat Jadi Hal Yang Unik Hal Yang Bagus Yang Baik Dari Mereka Itu Bisa Kita Contoh Tidak Masalah Tapi Dalam Hal Ini Berkaitan Dengan Hukum Syariat Pendapat Masing-masing Tabiin Itu Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Landasan Hukum Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Landasan Hukum Tapi Kalau Hanya Sekedar Syahid Maksud Maksudnya Imam Itu Pernah Seperti Ini Misalnya Atau Imam Tabiin Atau Ulama Besar Dari Tabiin Itu Pernah Seperti Ini Nah Kemudian Kita Contoh Perbuatannya Selagi Itu Masih Dalam Koridor Syariat Yang Dibenarkan Itu Tidak Masalah Misalnya Imam Syafi'i Beliau Menghutamkan Quran 60 Kali Selama Bulan Ramadan Sekali Siang Sekali Malam Nah Itu Dalam Koridor Yang Masih Tidak Ada Masalah Dengan Syariah Bagaimana Hukum Kita Mengikutinya Boleh Boleh Tidak Masalah Atau Misalnya Imam Abu Hanifah Beliau Pernah Menghutamkan Quran Dalam Satu Rakaat Ba'diah Isya Beliau Pernah Menghutamkan Quran Di Solat Ba'diah Isya Di Satu Rakaan Pertama Apakah Kita Boleh Mengikuti Hal Seperti Itu Sah Sah Saja Tidak Ada Masalah Itu Perbuatan Yang Masih Dalam Koridor Syariat Masih Dalam Koridor Syariat Yang Dibolehkan Jadi Sekalipun Perbuatan Mereka Tidak Bisa Atau Perkataan Tabi'in Tidak Bisa Dijadikan Hujah Bukan Berarti Kita Menyepelekan Apa Yang Mereka Lakukan Bagaimanapun Tabi'in Itu Masih Masuk Dalam Tiga Abad Terbaik Sebagaimana Yang Pernah Disampaikan Oleh Nabi Jadi Mereka Masih Berada Di Tiga Abad Terbaik Yang Disampaikan Nabi Sekalipun Secara Perkataan Secara Kaedah Hukum Apa Yang Mereka Sampaikan Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Rujukan Hukum Syariat Lakin Inkanat Hunaka Karinatun Tadullu Ala Raf'ihi Nah Ini khusus Ini Akan Tetapi Jika Ada Hunaka Ya Disana Itu Karinatun Ada Tanda-tanda Yang Tadullu Ala Raf'ihi Yang Menunjukkan Kepada Kemarfuan Hadis Maktuk Itu Jadi Hadis Maktuk Tapi Dia Berkonotasi Marfu Jadi Hadis Maktuk Tapi Secara Makna Dia Marfu Marfu Artinya Si Tabi'in Ini Tidak Mungkin Mengatakan Hal Ini Kecuali Kalau Dia Pasti Dari Sumber Yang Nyambung Ke Nabi Tidak Mungkin Seorang Tabi'in Mengatakan Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Ibadah Misalnya Yang Dia Dapat Dari Pemikirannya Tidak Mungkin Jadi Kalau Seandainya Hal Ini Bertemu Ada Sesuatu Yang Berkenaan Dengan Ibadah Atau Hal-hal Ghaib Dan Lain Sebagainya Yang Mana Hal Itu Tidak Bisa Atau Tidak Mungkin Mereka Dapatkan Secara Secara Ijithat Secara Berfikir Sendiri Maka Hadis Maktu Itu Juga Dihukumi Marfu Sama Seperti Maukuf Yang Sebelumnya Apa Contohnya Seperti Perkataan Sebagian Perawi Ketika Menyebutkan Seorang Tabi'in Apa Kata Sebagian Perawi Jadi Kalau Seandainya Ada Perawi Yang Menyebutkan Jadi Ada Seorang Perawi Menyebutkan Nama Seorang Tabi'in Kemudian Di ujung Perkataannya Si Rawi Mengatakan Dia Memarfukkan Hadis Itu Jadi Istilah Memarfukkan Menisbatkan Hadis Ini Ke Nabi Kalau Seandainya Ada Korena Seperti Ini Dalam Sebuah Dalam Sebuah Matan Hadis Maktu Maka Dianggaplah Hadis Maktu Itu Ketika Itu Mempunyai Hukum Marfuk Yang Mursal Jadi Kalau Seandainya Ada Korena Seperti Ini Dalam Teks Hadis Maktu Itu Misalnya Ada Kalimat Maka Hadis Maktu Itu Dihukumi Marfu Yang Mursal Dia Dihukumi Marfu Yang Mursal Jadi Ada Juga Istilah Marfu Untuk Maktu Al Maktu Bi Hukmil Marfu Al Mursal Tentunya Ini Hukumnya Berbeda Dengan Hanya Dengan Hadis Maktu Biasa Kalau Maktu Biasa Dia Hanya Sebatas Perkataan Tabiin Yang Tidak Punya Nilai Hukum Tapi Kalau Maktu Bi Hukumil Marfu Dia Dalam Hal Hal Ini Disamakan Dengan Marfu Yang Mursal Sekalipun Hadis Mursal Pun Masih Dalam Perdebatan Ulama Sebagian Ada yang Menganggap Itu Daif Seperti Misalnya Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal Tapi Sebagian Yang Lain Menerimanya Sebagai Hujjah Seperti Imam Malik Dan Imam Abu Hanifa Ini Terkait Dengan Hukum Dari Hadis Maktu Kemudian Yang Selanjutnya Poin Yang Kelima Penggunaan Hadis Maktu Terhadap Istilah Mungkotir Ternyata Dulu Ada Juga Ulama Yang Mengistilahkan Maktu Dengan Mungkotir Tadi Sudah Kita Jelaskan Maktu Itu Berkenaan Dengan Persoalan Matan Sementara Mungkotir Itu Berhubungan Dengan Persoalan Sana Ternyata Dulu Itu Ada Ulama Yang Menggunakan Istilah Mungkotir Untuk Hadis Maktu Juga Siapa Ulamanya Sekarang Kita Baca Jadi Sebahagian Ahli Hadis Seperti Imam As-Syafi'i Dan Imam At-Tabrani Itu Memakaikan Atau Menggunakan Istilah Maktu Wa Aradu Bihi Dan Mereka Maksudkan Dengan Istilah Maktu Itu Adalah Al-Mungkotir Hadis Mungkotir Artinya Hadis Yang Yang Tidak Bersambung Sanatnya Jadi Ada Sebagian Mereka Yang Menggunakan Seperti Ini Jadi Maktu Itu Hadis Mungkotir Kata Mereka Itu Kata Imam As-Syafi'i Dan Imam At-Tab At-Tabrani Wa Istilahun Ghairu Mashhurin Tapi Istilah ini Ghairu Mashhurin Tidak Mashhur Tidak Populer Di Kalangan Ahli Hadis Yang Populer Itu Apa Maktu Itu Bahasan Matan Sementara Mungkotir Itu Bahasan Sanat Itu Yang Populer Yang Seperti Yang Kita Jelaskan Sebelumnya Namun Yu'tadhar Dan Sungguh Dimaafkan Maksudnya Dianggap Biasa Lishafi'i Bagi Imam As-Syafi'i Kenapa Imam As-Syafi'i Mengatakan Maktu Itu Adalah Mungkotir Itu Dimaafkan Maksudnya Tidak Dianggap Masalah Diannahu Kenapa Karena Bahwasannya Beliau Mengatakan Hal itu Sebelum Adanya Ketetapan Istilah Sebelum Adanya Istikrar Sebelum Adanya Ketetapan Ulama Tentang Istilah Pembedaan Antara Istilah Maktu Dengan Mungkotir Jadi Perlu Kita Ulang Sedikit Bahwa Imam Syafi'i Itu Beliau Hidup Lebih Awal Dari Pembukuan Ilmu Hadis Itu Sendiri Imam As-Syafi'i Wafat Tahun 204 Hijriah Sementara Pembukuan Pertama Untuk Ilmu Hadis Itu Baru Ada Di Abad Keempat Hijriah Yaitu Oleh Ulama Rama Hurmuzi Yang Wafat Pada Tahun 360 Hijriah Artinya Apa Artinya Istilah Imam As-Syafi'i Ini Adalah Istilah Yang Beliau Keluarkan Sebelum Adanya Kesepakatan Ahli Hadif Ketika Ilmu Hadis Itu Menjadi Ilmu Yang Mandiri Yang Berdiri Sendiri Jadi Kalau Masalahnya Seperti Ini Berarti Imam Syafi'i Berhak Saja Karena Beliau Punya Kapasitas Dalam Hal Ini Jadi Menurut Beliau Maktu Itu Sama Dengan Mungkot Sanatnya Terputus Jadi Untuk Imam Syafi'i Dimaklumi Beliau Berkata Seperti Itu Adapun Imam Taboroni Yang Hidup Setelah Imam Syafi'i Maka Penggunaan Beliau Terhadap Istilah Maktu Untuk Mungkot Itu Dipandang Sebagai Ungkapan Yang Bernilai Majazi Itu Hanya Sebatas Majazi Maksudnya Ungkapan Yang Tidak Sesuai Dengan Hakikat Kaedah Hanya Sebatas Majazi Fil Istilah Jadi Maktu Itu Kebanyakan Mungkot Mungkin Seperti Itu Maksud Beliau Maktu Itu Tidak Bersambung Langsung Kepada Nabi Kalau Maktu Artinya Dia Tidak Mutosil Ke Nabi Tapi Hanya Sampai Ke Tabiin Nah Itu Makanya Tajawuzan Istilah Imam Tabroni Menggunakan Maktu Untuk Mengkotir Itu Hanya Tajawuzan Hanya Bernilai Majas Saja Bukan Ungkapan Yang Sebenarnya Fil Istilah Dalam Istilah Ilmu Hadis Mudah-mudahan Bisa Dipahami Nah Kemudian Kita Masuk Di Poin Yang Terakhir Min Mauzinnatil Maukufi Wal Maktu'i Sebahagian Dari Tempat-tempat Yang Dominan Membahas Tentang Maukuf Dan Maktu' Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin Menemukan Contoh-contoh Dari Hadis Maukuf Dan Hadis Maktu' Lebih Banyak Bapak Ibu Bisa Merujuk Beberapa Kitab Yang Akan Disebutkan Oleh Sheikh Mahmud Tuhan Berikut Yang Pertama Adalah Musonnaf Ibni Abi Syaibah Nah Kitab Musonnaf Ibni Abi Syaibah Ini adalah Kitab Yang Yang Banyak Menghimpun Hadis Maukuf Dan Maktu' Kemudian Ada lagi Musonnaf Abdir Razak Musonnaf Abdir Razak Kemudian Tafasir Ibni Jarir Tafsir Ibnu Jarir Abtabari Nah Dalam Tafsir Abtabari Itu Sangat Banyak Ditemukan Hadis Hadis Maukuf Dan Maktub Nukilan Nukilan Perkataan Tabi'in Nukilan Perkataan Sahabat Nah Itu Ada Di Dalam Tafsir Abtabari Dan Tafsir Ibnu Hatim Tafsir Ibnu Abi Hatim Dan Tafsir Ibnu Al-Munzir Nah Di Dalam Kitab-kitab Ini Itu Sangat Banyak Dikutip Hadis Hadis Yang Dimisbatkan Kepada Sahabat Atau Yang Kita Sebut Dengan Maukuf Dan Juga Hadis Hadis Yang Dimisbatkan Kepada Tabi'in Atau Yang Kita Istilahkan Dengan Maktub Oke Nah Ini Akhir Dari Bahasan Pembahagian Hadis Berdasarkan Nisbatnya Berarti Kalau kita Simpulkan Ada Empat Bahasan Hadis Kutsi Hadis Marfu Hadis Maukuf Kemudian Hadis Maktub Yang Terakhir Nah Dengan Ini Maka Berakhirlah Bahasan Kita Terkait Dengan Pembahagian Hadis Berdasarkan Nisbatnya Dan Perlu Dipahami Disini Bahwa Keempat Istilah Ini Tidak Otomatis Mempunyai Hukum Sahih Hassan Ataupun Doif Tidak Otomatis Tapi Kualitas Masing-masingnya Ditentukan Oleh Kondisi Sanatnya Nah Seperti Yang Saya Jelaskan Di Awal Tadi Nah Jadi Bisa Saja Hadis Kutsi Itu Hassan Bisa Saja Hadis Marfu Itu Sahih Bisa Saja Hadis Maktu Itu Doif Misalnya Bisa Saja Masing-masingnya Dihukumi Dengan Salah Satu Dari Yang Tiga Itu Berdasarkan Kualitas 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 Sanat Dan Perawi Yang Ada Dalam Sanat Itu Nah Mungkin Sampai Disini Bapak Ibu Kalasan Kita Insyaallah Minggu Depan Kita Akan Masuk Bahasan Yang Baru Masih Ya Masih Berkenaan Dengan Hadis-hadis Yang Mempunyai Kemungkinan Makbul Dan Merdut Nah Minggu Depan Ada yang disebut Dengan Hadis Musnad Ada Hadis Mutasil Ada Ziyadat Siqat Kemudian Ya'tibar Al-Mutabi Dan Syahid Nah Insyaallah Ini akan Kita lanjutkan Di Minggu Depan Nah Ada pun Untuk Malam Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Nah Bagi Bapak Ibu Yang Mungkin Ada Tambahan Yang Ada Apa Namanya Ada Masukan Mungkin Terkait Dengan Hadis Atau Pembahasan Kita Kalau Ada Silahkan Oke Mudah-mudahan Bisa Dipahami Ya Bapak Ibu Kalau Tidak Ada Yang Kita Diskusikan Oke Kita Cukupkan Sampai Disini Insyaallah Kita Lanjutkan Di Minggu Depan Oke Sepertinya Tidak Ada Pertanyaan Ya Maka Kajian Pada Malam Hari Ini Kita Cukupkan Kita Akhiri Dengan Hamdala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Adla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Banyak Ustadz Iya Sama-sama Mas Oke Mohon izin Duluan Bapak Ibu Tidak